Intro Saudara pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengoptimalkan penanganan anak putus sekolah Hal ini menjadi program prioritas terutama dalam mendorong wajib belajar selama 12 tahun Intro Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Riau optimalkan penanganan anak putus sekolah Hal ini menjadi target sesuai dengan arahan dan program dari Gubernur Riau Samzuar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kam Sol menegaskan sejauh ini program wajib belajar 12 tahun sudah diterapkan di seluruh kabupaten kota yang ada di Riau Terutama untuk memilih malisir keberadaan anak putus sekolah yang seharusnya memperoleh pendidikan yang layak dari pemerintah Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan seluruh kabupaten kota di Riau agar hal ini juga dapat didukung bersama Gubernur dalam hal ini yaitu pantas penanganan anak putus sekolah Jadi itu yang paling penting Jadi walaupun masih wajib belajar 12 tahun Kita sudah dorong juga anak-anak putus sekolah juga menjadi persoalan serius yang harus kita tanggapi saat ini Ini pemerintah juga mendorong untuk di kabupaten kota Karena kewenangan untuk paket A, paket B, paket C Yang ada di pusat kegiatan belajar masyarakat itu menjadi kewenangan kewatan kota Insya Allah dengan peraturan gubernur terkaitan dengan wajib belajar 12 tahun ini Ini akan bisa terakomodir ya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Dalam maka bagaimana menangani dan mengatasi anak-anak putus sekolah Baik itu anak putus sekolah SD ke SMP, SMA ke SMA Serta anak-anak yang dulunya tidak melanjutkan Bagaimana untuk penanggulangannya sehingga dia bisa masuk ke lagi ke program setaraan Seperti kalau tidak tamat SD bisa masuk ke setara paket A Tidak tamat SMP usia bisa masuk ke paket B Dan tidak tamat SMA dia bisa mengulang kembali belajar di paket C Terutama agar anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan Dan bisa masuk ke program kesetaraan yang merupakan kewenangan dari Kabupaten Kota di Riau Yogi Sasta dan Hendra Putra melaporkan